Halo, jumpa lagi dengan Judy dalam Vinyl Club Paring Cloud episode nomor 169 Apa kabar teman semuanya? Semoga dalam kondisi sehat alaf ya, tidak kurang suatu apapun juga Dalam episode nomor 169 ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk menikmati atau mencari sesuatu yang lain Bagi teman-teman yang ingin mencoba sesuatu yang lain Bukan yang mainstream Group band ini patut disimak karena musiknya perpaduan antara musik zaman Genesis di era Peter Gabriel Dan kadang-kadang kita ingat dengan Zedrotal Sebuah group band yang pada awal mulanya mengusung irama Bluegrass Tapi di perjalanan waktunya, band ini berevolusi Menjelma sebuah group band yang mengusung folk rock bercampur dengan progressive rock Sebuah group band yang patut disimak dan wajib untuk dikoleksi Band apakah itu? Simak terus sampai tuntas Biar nggak penasaran Seperti biasa, sebelum saya mulai Saya mau minum kopinya terlebih dahulu Kopi hitam Kopi Sidikalang Robusta Group band yang dimotori oleh Dave Cousins ini Namanya adalah Straubs Kependekan dari tempat sekolah mereka Yaitu Strawberry Hills Dan disingkat menjadi Straubs Sebuah group band yang berasal dari negerinya Raja Charles Dave Cousins sebagai motor dari group band ini Adalah vokalisnya, pemain gitarnya, pemain mandolin, pemain dulzimer Apa kira-kira dulzimer teman-teman? Ada yang tahu nggak? Alat musik yang disebut dulzimer Dave Cousins ini juga memainkan mandolin dan benyo Berikut ini adalah beberapa buah album dari Straubs Yang sempat saya miliki Dan ingin saya share kepada teman-teman Semoga menjadi referensi buat teman-teman Apabila akan mencari sesuatu yang baru Pada tahun 1973 Straubs merilis album yang berjudul Bursting at the Sim Seperti ini Dimana covernya dengan latar belakang berwarna hitam Dan ada tulisan Straubs Dan memang ini bukan album pertama dari Straubs Tapi album ini Menyajikan musik yang Lumayan keren Di samping Dave Cousins yang saya sebutkan tadi Sebagai motor dari grup Straubs ini Adalah Dave Lambert Sebagai pemain gitarnya Dan sebagai vokalis juga Sehingga dua Dave disini Boleh dikatakan sebagai motor dari grup band Straubs Karena baik Dave Cousins maupun Dave Lambert Semuanya bisa menulis lagu Atau komposer dari lagu-lagu dari grup band Straubs ini Sedangkan line up di samping Dave Cousins dan Dave Lambert Adalah Richard Hudson pada percussion Kemudian Blue Weaver pada keyboard Kemudian John Ford pada bass dan vokal Lagu-lagu yang disajikan di dalam album Bursting at the Sim ini Mengingatkan kita pada lagu-lagu Genesis era Peter Gabriel Kemudian ada Bau-bau Jet Rotal Bahkan agak-agak berbau Yes Dan album ini sangat saya rekomendasikan untuk di koleksi Dan lagu-lagunya enak didengarkan pada saat malam hari Terutama apabila kita sedang belajar Ingat waktu kuliah dulu Kalau belajar suka denger-dengarin lagu Ada pun lagu-lagu yang patut disimak dari album ini adalah Lagu yang berjudul Down by the Sea Kemudian lagu yang berjudul Part of the Union Kemudian lagu yang berjudul Lay Down Baiklah saya lanjutkan pada tahun 1974 Straubs merilis album yang bertitel Hero and Heroine seperti ini Sebuah cover burung merpati yang berwarna putih yang sedang terbang Dan akan hinggap di tangan seseorang Dan baliknya adalah gambar dari personal dari Straubs yang memperkuat album ini Oh iya line up dari Straubs yang memperkuat album Hero and Heroine Di samping Dave Cousins dan Dave Lambert Ada beberapa pemain baru Di antaranya adalah John Hawken pada piano Chas Krong pada bass Kemudian Rod Coombs pada drums Ada pun lagu yang patut disimak di dalam album Hero and Heroine ini Adalah lagu yang berjudul Autumn Dimana lagu ini pun juga sangat enak apabila kita dengarkan pada malam hari Sambil baca-baca Atau sambil belajar apabila teman-teman masih kuliah Atau masih sekolah Kemudian ada juga lagu yang patut disimak adalah Lagu yang berjudul Just Love Dimana permainan gitarnya sangat syarat sekali Layaknya sebuah lagu hard rock Kemudian lagu yang berjudul Hero and Heroine itu sendiri Yang beriram akan brokrok Dan ada satu lagu yang patut disimak adalah lagu yang berjudul Lay a little light on me Sehingga album Hero and Heroine dari Strops Bolehlah untuk di koleksi Baiklah saya lanjutkan Pada tahun 1977 Album dari Strops yang saya miliki adalah Album yang berjudul Burning For You Dimana covernya sangat unik sekali Adalah gambar lilin dan ada gambar mata Di antara lilin yang berwarna kuning Sebuah desain art rock yang sangat unik sekali Karena desainernya adalah Patrick Woodruff Dimana Patrick Woodruff ini Apabila teman-teman mengikuti Episode dimana saya membahas mengenai Greenslet Nah Patrick Woodruff ini Adalah salah satu perancang grafis dari cover Greenslet juga Ada pun lagu yang layak mendapat bintang Adalah lagu yang berjudul Burning For Me Wah lagunya keren banget Kemudian ada juga lagu yang berjudul Alexander the Great Atau Iskandar Yang Agung Nah Iskandar atau Iskandar ini pun Sudah saya kupas Di satu episode sebelum ini Nomor 168 Dimana Iskandar atau Alexander Yang Agung Atau Alexander the Great ini Merupakan salah satu album dari Super Sister Kemudian ada juga lagu Yang patut disimak adalah lagu yang berjudul Carry Me Home Sebuah lagu yang cukup manis Kemudian pada tahun 1978 Strops merilis album yang berjudul Deadline Seperti ini Nah mulai album ini Strops Mulai-mulai agak bergeser Dari ngeprok menjadi agak-agak pop rock Dan agak-agak folk rock Atau bolehlah saya sebutkan sebagai Folk prok rock Rumit banget ya Nah album ini berupa gatefold Apabila saya buka Di tengahnya ada gambar seperti ini Dan ada lirik-lirik dari Lagu yang ada di dalam album Deadline Atau Tenggat Waktu Nah lagu-lagu yang ada di dalam album Deadline ini Yang patut disimak Adalah lagu yang berjudul No Return Kemudian lagu yang berjudul Joy and Me Kemudian ada lagu yang judulnya Sama persis dengan lagu dari Rod Stewart Yaitu lagu yang berjudul I Don't Want To Talk About It Tapi cuma sama di judulnya saja Hehehe Kemudian ada satu buah lagu yang sangat saya suka Adalah lagu yang berjudul Time and Life Nah itu tadi sedikit cerita mengenai Strop Sebuah group band Yang patut disimak Buat teman-teman yang Mencari sesuatu yang lain Jangan lupa Subscribe, like, dan share Sampai ketemu Salam sehat Dan peace